Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbil'alamin Alhamdulillahillazhi Khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum Ayyukum ahsanu amalan Wa huwa al-aziz ul-ghufur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Allahumma f'tah lana hikmataka Wa ansur alayna rukmataka Ya zhalal jalali wal ikram Ya mukallib al kulub Sabit kulubana ala dini Allahumma inna nas'aruka riduka wal jannah Wa na'udzubika min sakhati kawannan Ya Allah Catarkan jama'ah ini jama'ah yang kau berkahi Jama'ah yang kau hadirkan Di hatinya selalu ada engkau Ya ma'ah alul yakin padamu ya Jangan cabut nikmat iman ini ya Alhamdulillah Taqabal minna inna ka'antas sami'un ali Amin Ya Allah Taqabal allahu minna wa minkum Semoga Allah yang maha menyaksikan Menerima semua amal-amal kita Karena yang paling penting bukan hanya bisa beramal Tapi yang penting adalah diterima Kalau kita mati nanti Tidak ada yang dibawa Selain amal Makanya fokus dalam hidup ini adalah Fokus agar Semua kegiatan kita Jadi amal yang diterima oleh Allah Sudah itu saja Mau capek puntang panting pentong Kalau gak jadi amal buat apa Karena tujuan penting dari amal adalah Di akhirat selamat Mau apa di dunia dipuji Di akhirat direbus Mau apa di akhirat di dunia dikagumi orang Di akhirat disiksa Mau apa gelar panjang di dunia Di akhirat siksanya yang panjang Selalu pikir itu Siang malam Di akhirat selamat Enggak ya Ibu bapak saya di akhirat selamat Enggak ya Istri Istri Anak-anak selamat Enggak ya Terus kalau lihat anak Ini anak saya di akhirat gimana Dia bekas senyum di sorga Atau berinti Di jahannam Pas sengaja juga Ay kamu selamat Enggak Karena yang paling penting dalam hidup Adalah di akhirat selamat Setuju Ya Allah padirin Setuju kah Alhamdulillah Demikianlah hadirin sekali Kita airi saja berjumpaan ini Semua sudah setuju Apa kabar Bu Pak Alhamdulillah Maaf suara saya agak Parau Tunggu dulu Yang minggu Bulan lalu 84 84 84 85 Dulu 84 Coba dibacakan Diulangi sedikit Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kitab Al-Hikam Pasal ke 84 Halaman 76 Apabila Allah telah memberi rizki Kepadamu Berupa perasaan puas Lakukan taat ibadah Pada lahirmu Dan merasa cukup kaya Dengan Allah Dalam hatimu Sehingga benar-benar Tidak ada sandaran Bagimu Kecuali Allah Maka ketahuilah Bahwa Allah Telah melimpahkan Kepadamu Nikmat lahir bagian Ya kita sering minta doa Dengan doa Sapu jagat Rabbana atina Vidunnya hasanah Banyaknya orang memikirkan Vidunnya hasanah itu Punya rumah Punya pekerjaan bagus Punya gelar Punya jabatan Vidunnya hasanah itu Adalah Kalau kita diberikan Nikmatnya taat Kepada Allah Lahir ya Dan hati kita Lepas Dari berharap Dari selain Allah Itu bahagia Sepanjang masih kuat Berharap kepada selain Allah Ada bahagia Makin ingin Dipuji Diterima kasihi Dihargai Dibalas budi Dicintai oleh makhluk Makin capai hidup ini Jadi kalau ingin tahu Rumah tangga Sakina Adalah rumah tangga Yang saling tidak berharap Kecuali hanya berharap Dari Allah Kalau ibu masih pengen Dipuji suami Pengen dihargai suami Pengen dicintai suami Asal ada kurang Bahagia Beneran Beneran Ibu pengen dicintai suami Enggak Ya normal Saratnya harus punya suami Dulu Ya Sebutkan ke saya Gimana caranya Supaya suami cinta ke ibu Tuh Kan diam Kata saya juga Ibu-ibu masukkan Enggak jelas Enggak 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 pengen Tapi bingung Mau saya kasih tahu Rumusnya bu Hanya Allah Yang ngebulat balik Hati suami Ya kalin susah Ibu dandan Staker kebek Enggak ngepek Asli Betul va Mau masak Dengan segala adonan Enggak ngepek Enggak Masa hati dibulat balik oleh baju Hati dibulat balik oleh Makanan Enggak Hati itu dibulat balik oleh Allah Jadi kalau suami ingin Cinta ke ibu Saratnya adalah Ibu dicintai Allah Beres Terserah Allah Mau menghargai atau enggak Itu perkara kecil Tapi kalau ibu dicintai Allah Ibu dicamin bahagia Beneran Siti Asia Sudah suaminya itu Fir'aun Akhlaknya buruk Tapi Siti Asia Tidak berkurang kemuliaan Karena memang Allah cinta Makanya Udahlah Punya istri Punya suami itu Jangan lebay Ya Saya juga punya kan Dua Ya Enggak Saya emang enggak bangga Enggak itu Karena itu garis hidup Yang harus saya jalani Yang saya takutkan adalah Ku anfusakum wa ahlikum naruh Saya takut diri saya masuk neraka Dan keluarga saya masuk neraka Itu aja Yang siang malam dipikirkan Bagaimana caranya Supaya diri selamat Keluarga selamat Ah gak usah banyak gaya dengan dunia Gaya-gaya juga di akhirat direbus Mau apanya Ini pengobat hati bagi yang kurang gaya di dunia Makanya saya di dunia gak gaya Tapi di akhirat juga belum tentu selamat Nah dengar cerita ini Ya Habis nikah marah-marah istrinya sama suami Kamu ngebohong Tahu kamu miskin gini Saya gak mau nikah sama kamu Saya gak pernah bohong Dari dulu kan saya udah ngomong Aku ini tidak punya apa-apa Selain dirimu Tapi kan kamu jawabnya Oh so sweet Gitu Ada yang Kayak nyambung Makanya jangan berharap Suami juga gak usah berharap Dikagumi istri Anak Gak usah Lakukan aja Jadi suami yang Allah sukai Udah cukup Tidak akan selamanya istri menghargai Suaminya Gak apa-apa Gak bahaya Anak-anak juga tidak akan selamanya patuh Gak bahaya Yang bahaya itu kita tidak disukai Allah Kalau Allah mau Tinggal dibulak balik aja Hati istri Hati anak-anak Mudah Sangat mudah Ngebulak balik alam semesta aja gampang Apalah hatinya ngebulak balik hati Benar Sayangnya kita terlalu banyak strategi Untuk supaya istri suka Suami suka Anak suka Lempang-lempang aja Asal Allah suka Udah cukup Dengernya enak gak Dengernya enak gak Kebenaran tuh enak Kebenaran itu enak Dengernya aja enak Apalagi lihat yang mengamalkannya Kalau kita lihat orang ikhlas Kita enak pak Apalagi kalau kita bisa ikhlas Paling enak Nah itulah Kalau orang Sebelum diberikan nikmat Lahiriah patuh Dan hati gak berharap Dari makhluk Itu udah luar biasa Masuk ke materi baru yuk 85 ya Asal ke 85 Khairu matat lubuhu minhu Ma huwa tolibuhu minka Sebaik-baik yang harus Engkau minta dari Allah Ialah apa-apa yang Allah menyuruhmu Gini Allah tuh udah tau Keperluan kita Kalau kita disuruh doa Bukan untuk ngasih tau Allah Benar Halo Jangan soleh Saya kan udah minta tuh Makanya Allah nurut sama saya Kita disuruh doa Bukan untuk memberitahu Allah Karena sebagian besar Karunia itu Allah berikan Tanpa kita minta Kita tidak minta Nafas Nafas Tidak minta Kedip-kedip Ya Tidak minta jantung Coba Dengan kecepatan Sekian milimeter Jangan kecepatan Nanti gak enak Boros Cukur Dan kelenturannya Sekian Warna Berhenti Dera sini Ya Allah Jangan rambutan Oh Kapan hidupnya Kita Tolong Kedip mata saya Ya Allah Kecepatannya Jangan terlalu sering Nih Gak enak Jangan terlambat Ya Allah Ditabrakan Air ludah Ya Allah Jangan kebanyakan Kan gak enak Semuanya beres Tanpa Kita minta Benar Jadi Kalau disuruh doa Itu Sebetulnya Adalah Karena ibadah Doa Kalau Nyeru doa Kita doa Dan yang Paling penting Dari doa Adalah Menemukan posisi Yang pas Yaitu Kita hamba Allah Tuhan kita Itu yang terpenting Dari doa Makanya Abdullah doa Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Kita gak ada apa-apanya La ilaha illa Anta Subhanaka Ini Kuntu minat Zalimin Itu doa yang Sangat Memustajab Ya Tidak ada ilah Selain engkau Subhanaka Maha suci engkau Apapun yang Engkau lakukan Pasti benar Pasti baik Pasti tepat Pasti sempurna Ini Kuntu minat Zalimin Saya Ya Allah Manusia yang Zalimin Itu yang Pas Kita manusia Zalim Allah Maha baik Bayangin Nabi Yunus Tiga kegelapan Gelapnya Malam Dikecemplungkan Masuk ke dalam Gelapnya Laut Dimakan Ikan Gelapnya Perut Ikan Enggak ada Suudan Sedikit pun Nabi Yunus Ke Allah Subhanak Maha suci engkau Bayangkan Udah segitu Pahitnya Gelap Malam Dikecemplungin Ke laut Dimakan Ikan Maha suci engkau Tidak ada yang Salah dari Perbuatanmu Tidak ada yang Jelek Tidak ada yang Kurang Tidak ada yang Buruk Semuanya Bagus Padahal Dimakan Ikan Ini Kuntum Minat Zorimin Saya Ya Allah Yang Zorimin Hasilnya Gimana Lolos Nah Kalaupun Kita Mau Minta Atau Mintanya Jangan Minta Yang Jangan Minta Yang Atur Allah Ya Ya Allah Tolong Saya Pengen Nikah Bulan Depan Ya Awal Bulan Supaya Yang Datang Amplopnya Gede Gede Ya Belum Tahu Amplop Gede Itu Kan Gak Penting Isinya Ya Saya Ingin Yang Itu Ya Allah Ngatul Sok Tau Ya Suami Orang Ya Anak Saya Harus Masuk Ke ITB Ya Allah Tolong Jurusan Kedokteran Ada Pasti Gak Dikabul Kan Doa Mak Doa Apa Yang Allah Sukai Benar Allah Paling Maha Dalam Hidup Ini Apa Allah Ridho Allah Humma Ini As'aluka Ridho Ka Allah Minta Menyuruh Kita Balik Ke Sorga Wal Jannah Minta Sorga Wa Na'udu Bika Min Sakhatika Wanna Supaya Enggak Masuk Jadi Minta Minta Yang Allah Suruh Minta Yang Allah Sukai Pasti Bagus Mintanya Aja Jadi Amal Pas Diberi Juga Itu Pasti Yang Terbaik Benar Mana Yang Penting Coba Sehat Atau Sakit Bingung Nyebut Sehat Takut Salah Nyebut Sakit Nggak Pengen Kita Berusaha Sehat Bisa Af Ini Minta Sehat Tetapi Kalau Diberikan Sakit Bukan Berarti Tidak Dikabulkan Sehat Karena Boleh Jadi Sakit Lahirlah Yang Membuat Hati Kita Sehat Benar Berapa Banyak Orang Yang Dalam Sakit Itu Jadi Lebih Dekat Ke Allah Lebih Sehat Bagus Yang Mana Punya Hutang Atau Lunas Hutang Tenang Nadanya Diatur Supaya Punya Hutang Itu Berat Tapi Ada Kalanya Oleh Allah Itu Tidak Dibayarin Hutang Kita Kenapa Padahal Kan Utang Cuman 15 Juta Kalau Allah Pelit Pelit Amat Tidak Boleh Gitu Karena Allah Suka Lihat Tahajud Memelas Menghibah Ya Allah Dan Itu Tidak Keluar Doa Kecuali Lagi Hutang Gampang Bagi Allah Kenapa Allah Tidak Ngebayarin Lihat Allah Ngebayarnya Dengan Hati Yang Tenang Nggak Nyelekan Yang membuat Tertekan Itu Sebetulnya Bukan Utangnya Nyeleknya Disini Ya kan Yang Ngasih Utangnya Juga Kejam 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 Amat Ada Ngirim Debt Kollektor Yang Kurus Kurus Gitu Yang Kita Nggak Begitu Tegang Bukan Nggak Dibayarin Tapi Allah Ingin Kita Bener Bener Nanti Tahajud Itu Bukan Pengen Lunas Utang Tahajud Jadi Pengen Ngabdi Wekal Lunas Lunas Utang Bagian Dari Doa Jelas Nggak Hadirin Karena Ada Yang Tahajud Demi Hutang Demi Lunas Hutang Allah Nggak Begitu Suka Ini Dia Kalau Tementer Lagi Pengen Lunas Nanti Nanti Oleh Allah Nggak Dibayarin Tapi Tahajud Lama Lama Dia Kenapa Tahajud Hanya Hutang Hutang Jodoh Jodoh Kan Yang Paling Penting Tahajud Ini Saya Bisa Mesra Mesra Dengan Allah Oh Udah Beda Tahajud Sama Tapi Golnya Beda Udah Minta Hutang Ada Lunas Tapi Udah Bukan Itu Yang Utama Yang Utama Pengen Disayang Allah Nanti Dilunas Itu Kan Kalau Dilunas Nanti Kita Nggak Sombong Tuh Saya Diminta Mayar Aduh Masa Allah Diminta Baru Bayar Itulah Ibu Kalau Minta Suami Soleh Dan Belum Soleh Kalau Mek Lewat Jika Suami Saya Kenapa Jadi Tata Nggak Sayang Soleh Dosa Ada Yang Leser Ayo Allah Senang Kita Ahli Takwa Minta Ahli Takwa Allah Suka Kita Jadi Ahli Tawakal Inna Allaha Ya Hibur Mutawakilin Minta Dan Yang Paling Top Yang Lima Kali Allah Sebut Dalam Al-Quran Innallaha Yuhhibul Muhsini Itu yang Paling Banyak Tidak Tandingannya Mintalah Jadi Orang Yang Ihsan Apa Itu Orang Ihsan Orang Ihsan Kalau Dia Sudah Masuk Makom Ihsan Ini Yang Paling Tinggi Ini Lagi Begini Duduk Begini Dia Lahiri Dengan Makhluk Tapi Hati Ini Allah Lagi Ngeliatin Saya Allah Lagi Memperhatikan Allah Tahu Pikiran Allah Tahu Lirikan Mata Allah Tahu Isi Hati Jadi Dimana Dia Berada Dia Sibuk Aja Dalam Keramaian Dia Sibuk Dengan Allah Karena Allah Yang Melihat Dalam Sebih Juga Dia Sibuk Dengan Allah Bahkan Di kamar Berdua Dengan Suami Berdua Dengan Istri Tetap Sibuk Lihat Misalkan Ya Allah Ini Istri Ciptaan Engkau Engkau Yang Bikin Hidungnya Gitu Nauan Paling Lewai Engkak Mas Parang Lagi Wirit Oh Iya Ini Yang Namanya Asik Begitu Lihat Anak Ya Allah Lihat Rambutnya Sambil Ngebelai Anak Bukan Ke Anak Semuanya Ke Allah Ya Allah Ketumbukan Rambut Penimulus Lihat Apa Apa Engkau Lihat Alisnya Masuk Singkau Lihat Anak Tem Meluk Ya Allah Ini Anak Sudah Meluk Ya Allah Hati Saya Senang Oh Begini Kasih Sayang Lalu Anak Tiba Tiba Mijit Kepala Kita Ya Allah Engkau Yang Menggerakkan Anak Ini Memijit Kepala Ya Roh Anak Ini Milikmu Siptaan Dalam Genggaman Ampun Ya Allah Saya Belum Jadi Bapak Yang Baik Belum Jadi Contoh Yang Benar Belum Bisa Tulus Kedidikan Ampun Ya Allah Sampai Dibidik Anak Di Tipe Allah Saya Belum Tentu Lama Bersama Anak Ini Kapan Pun Kami Berpisah Kumpulkan Di Sorda Ya Allah Itu Badan Dengan Anak Hatima Dengan Pemilik Anak Siapa Allah Indah Kalau Menemukan Ketersambungan Hati Ke Allah Maksudnya Ya Beda Enak Dekat Dengan Allah Bagaimana Tahu Dekat Dengan Allah Orang Yang Dekat Dengan Allah Itu Alat Ukurnya Adalah Dia Selalu Merasa Ditatap Allah In Allah I Hibbul Muhsin Jadi Kalau Ada Tukang Sate Sambil Dagang Sate Ya Allah Alhamdulillah Mudah Mudah Setiap Kipasan Ini Menggugurkan Dosa Kemudian Ya Dab Yang Makan Sate Ini Sing Sarole Itu Beda Makom Ya Pasti Ngomongnya Sedikit Tapi Jikitnya Yang Banyak Halo Jelas Tidak Atau Saya Ngomong Sendiri Ini Beneran Itu Orang Yang Bahagia Yang Begitu Oh Uji Caci Itu Enggak Ada Apa Apanya Orang Yang Bahagia Dipuji Sakit Hati Dicaci Pasti Tuhannya Penilaian Orang Disininya Lebih Sibuk Dengan Penilaian Makhluk Kalau Hatinya Sudah Sibuk Dengan Penilaian Allah Mana Bangga Dipuji Ujian 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 Orang Tuh Karena Enggak Ngerti Apa Apa Yang Ujian Bener Tidak Mana Luka Dicaci Cacian Orang Tuh Enggak Ada Apa Apanya Dibanding Kehinaan Yang Allah Tahu Bener Apa Yang Membuat Kita Sakit Hati Sakit Hati Itu Karena Kita Enggak Jujur Dengan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Udah Tahu Bahwa Dalam Pandangan Allah Jelek Kita Ini Sholat Enggak Pernah Kusu Cicilan Jarang Dibayar Pikiran Ngaco Ya Enggak Tas Juga Pinjem Cincin Pinjem Akik Pinjem Tapi Dipamer Pamer Ya Buntun Ya Dan Allah Tahu Modal Kita Apa Masya Allah Jadi Tertekan Sendiri Ini Ngomong Ini Saya Tahu Allah Modal Saya Angus Tapi Ya Gak Usah Juga Tawadu Acting Saya Banyak Dosa Orang Fakir Lebay Gak Usah Gitu Gitu Jangan Merendah Untuk Meninggikan Diri Ya Karena Ada Yang Pura-pura Rendah Hati Padahal Pengen Dianggap Rendah Hati Gak Perlu Lempang Lempang Walah Ah Gimana dong Kalau kita Dibeberkan Aib Kita Oleh Allah Dengar Ya Allah Udah Tahu Kita Bekal Malu Tapi Dibiberkannya Juga Paling Likit Ya Allah Juga Ngejaga Kita Ya Kan Kenapa Allah Ngebukain Supaya Kita Harusnya Lebih Takut Diampuni Bukan Takut Kebuka Aib Mana Yang Bahaya Kebuka Aib Tidak Diampuni Oleh Allah Menjawab Itu Amal Soleh Hadirin Ini Baru Selesai Ramadan Jangan Bikin Emosi Mana Yang Bahaya Bagi Kita Aib Kebuka Atau Tidak Diampuni Allah Tidak Diampuni Allah Ibu Saya Tahu Ibu Menjawab Dua-duanya Makanya Mana Yang Lebih Penting Bagi Kita Kadang-kadang Allah Ngebuka Dikit Aib Dikit Dikit Ya Itu Supaya Kita Evaluasi Untung Yang Allah Buka Cuman Dikit Obat Sisanya Kita Dihinalah Beberapa Orang Tapi Yang Menghinanya Juga Jave Lama-lama Menghin Saya Saya Dulu Dihina Di TV Bosen TV-nya Juga Ngehina Saya Yang Nonton Bosen Yang Nayangin Bosen Betul Tidak 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 Kalau Kalau tahu Kita bakal malu Kalau dibuka Makanya dibukanya Dikit Di akhirat Juga Saya dengar Yang ahli Taubat itu Pada waktu Dihisab Itu ya Kalau dia Suka nutupin Aib orang Dan banyak Taubat Itu memang Dibuka Tapi Pakai cover Pakai Penghalang Sehingga Orang-orang Yang dihisab Tidak tahu Dosa Tutupin Sampai kita Ngaku Itu dosa Saya Oh Allah Itu maha Baik Kalau Enggak Kita Dikucil Kan Masih ingat Pertanyaan Yang lalu Bapak Punya Dosa Kan Lampat Gini Jawabnya Bapak Punya Dosa Atau Tidak Sedikit Atau Banyak Banyak Atau Sangat Banyak Sangat Banyak Atau Luar Biasa Banyak Begitu Luar Biasa Banyak Gaya Ya Aneh Harusnya Kan Nyungsum Kemana Mana Kita Pakai Cagar Pak Kalau Tiap Dosa Bapak Ditakdirkan Oleh Allah Satu Dosa Ngeluarin Bau Bau Apa Bapak Bapak Oh Istri Mau Jadi Istri Bapak Kantor Mau Nerima Bapak Sebagai Karyawan Ada Yang Mau Duduk Sebelahan Aslinya Kita Kalau Dibalas Dikucil Kan Benar Mau Pakai Dasi Yang Paling Mahal Bahu Bahu Ada Ibu Banyak Dosa Banyak Atau Luar Biasa Banyak Banyak Bagaimana Kalau Tiap Dosa Ibu Per Dosa Ngeluarin Belatung Langsung Lemes Lutut Ya Iya Kalau Oleh Allah Dibalas Satu Dosa Ngeluarin Satu Belatung Mulut Saya Pasti Banyak Belatung Atas Saya Banyak Belatung Telinga Saya Banyak Belatung Maha Suci Allah Yang Maha Baik Ya Harusnya Kita Banyak Mikir Kayak Gitu Kalau Lagi Bercermin Gitu Kalau Sering Nangis Segini Kotornya Orang Lain Yang Kabaik Orang Lain Masih Menyapa Anak Pasti Menyalami Allah Allah Tahu Nggak Orang Yang Jujur Kepada Dirinya Sendiri Allah Tahu Orang Yang Menangis Minta Ampunannya Inna Allaha Yuhibbut Tawabin Wayuhibbul Mutat Tawirin Sungguhnya Allah Sangat Mencintai Orang-orang Yang Mengakui Dosanya Yang Perih Menyesali Dan Memohon Ampunan Dan Orang Yang Yang Berjuang Membersihkan Diri Harusnya Itu Kesibukan Kita Bukan Mikirin Dosa Orang Lain Ya Dosa Orang Lain Tidak Bahaya Bagi Bagi Kita Dosa Kita Sangat Bahaya Makanya Kalau Meminta Meminta Bisa Tawab Allah Maj'alni Mina Tawabin Wajalni Mina Mutat Tahirin Kenapa Dalilin Tadi Inna Allaha Yuhibbut Tawabina Wayuhibbut Mutat Tahirin Makanya Kita Minta Allah Maj'alni Minat Tawabin Ya Allah Jadikan Saya Orang Yuhibbut Wajalni Mina Mutat Tahirin Itu Adirin Jangan Keseringan Minta Uang Ya Kurang Wibawa Padahal Di dompetnya Juga Banyak Uang Boleh Minta Tapi Minta Yang Allah Sukai Lebih Baik Maka Makasih Cukup Segitu Ada pertanyaan Silahkan Selamat datang Bagi yang baru datang Ada pertanyaan Tidak ada Boleh Saya kasih Tambahan Ibu-ibu Lelaki Maj'empe Sama Ibu Tapi kan kita Sudah sepakat Tidak boleh jengkel Sama kaum wanita Setuju? Setuju Ibu tahu Kenapa lelaki Jangan jengkel Kepada kaum wanita Karena lelaki Dilahirkan dari wanita Maksud saya Bukan itu Maksud saya Wanita itu Dibuat dari tulang Bengkok Tulang rusuk Lelaki Emang kami keluar Dari wanita Tapi wanita ada di tulang rusuk kami Jadi mana dulu Yang bikin Tidak tahu Terserah Allah Karena wanita Dibuat dari tulang rusuk Yang bengkok Kalau dikerasin Ya patah Dibiarin Tetap bengkok Jadinya digimanain Dizikirin Dibijakin Dizikirin Wanita memang Maaf ya Bu Suka Tidak jelas Kadang-kadang Tidak jelas Ini pertanyaan Klasik Ibu Kalau dikejar anjing Ibu mau gimana? Kalau Ibu dengan anjing Lari Cepetan mana? Tuh Kan gitu Sudah jelas Anjing lebih cepat Lari Ibu Atulain kalimat Dipikir dulu Ya Kan hanya Jelas setengah menit Pak ya Ibu kalau dikejar anjing Bagaimana Saya berlindung Ke Allah Yang menciptakan anjing Tuh kan Soleh Ibu Lari Anjing dengan Ibu Cepetan mana? Anjing Yang suka Ngetawain Ibu-ibu Maaf ya Bu ya Ibu mau punya Suami jujur? Ibu siap Suaminya jujur? Takut ngomong katanya Nah Makin yakin ke Allah Makin gak takut Kemah lo Iya kan? Kenapa Ibu Takut sekali suami Titik-titik Karena Ibu Lebih berharap dari suami Daripada berharap dari Allah Jadi Yang jadi Tuhan Itu suami Suamiku Engkau segalanya bagiku Tanpa dirimu Hidupku hampa Engkau lah Cahaya Tanpa dirimu Aku dalam kegelapan Oh Allah denger Setiap omongan ini Allah tahu Setiap Whatsapp Dan BBM Lebai Kayak gini Tuhai suamiku Engkau adalah Detak jantungku Oh Hidupku hanya Untukmu Oh Allah baca itu Dimatiin Nanti Jangan ya Kalau mau Puisi-puisihan Jangan sampai Puisi musri Ya Jangan sampai Karena walaupun Kita main-main Allah baca Setiap Tulisan Status Itu juga Love forever Ah Oke insyaallah Suamiku Insyaallah Aku mencintaimu Selama Allah Ngasih cinta ini Ya Gimana Kalau gak dikasih cinta Ya berarti Udah Cintanya Ya Allah Yang ngebulat Balik hati Jangan lebay Juga pada Waktu nyanyi Padamu negeri Jangan Pakai hati Bagimu negeri Jiwa ragam Amin Janganlah Buat Allah Jiwa ragam Ya Inna salati Manusuki Wa mahyaya Wa mahmati Lillahi Rabbil Alamin Kalau udah Paham Tauhid Gak boleh Lagu itu Pakai Nangis Pakai Nyum Bendera Di luar Enggak Gak usah Gitu Ya Kalau sudah Tauhid Ini milik Allah Untuk Allah Bersadar Ke Allah Gak Perlu Hati Ini All out Untuk Selain Allah Benar Tapi Kalau ada Yang nyerbu Bangsa Ini Saya mau Perang Sampai Mati Bukan Mau Ngebela Bangsa Tapi Kebenaran Harus Ditegakkan Berani Gitu Perang Sampai Mati Gak Perang Juga Pada Mati Mati Mah Bukan Karena Perang Mati Itu Karena Sudah Waktunya Hanya Kalau Syariatnya Sedang Berjuang Ada Peluang Jadi Syuhada Ya Pertanyaan Silahkan Oh Saya mau Menambahkan Tujuh Zikir Yang Boleh Dijikirkan Supaya Tenang Ya Ini Zikirnya Sudah Sering Kita Bahas Jadi Yang Maksud Zikir Disini Bukan Hanya Dilisan Tapi Di Yakin Satu Al-Khalih Allah Yang Menciptakan Jadi Kalau Ada Apa-Apa Tidak Yakin Semua Adalah Ciptaan Jawab Semua Ciptaan Allah Terus Semua Ciptaan Allah Berhembus Angin Malam Allah Medis Ingat Beruri Ciptaan Allah Ya Ingat Suara Merdu Ciptaan Allah Angin Berhembus Ciptaan Allah Melihat Sahaya Ciptaan Allah Melihat Saya Si Akin Ciptaan Allah Gitu Boleh Ngomong Yang Gak Enak Ini Ciptaan Allah Kemarin Di Amerika Ada Bagi Cerama Di Salah Satu Tempat Orang Indonesia Di Depan Duduknya Itu Ibu Ibu Kalah Selfie Terus Motret Diri Sendiri Bukan Motret Saya Alang Lain Motret Saya Ini Sio Selesai Gitu Giliran Siapa Yang Bertanya Ngacung Boleh Saya Nanya Ustaz Ustaz Saya Lihat Akin Di TV Besar Putih Hitam Penlek Wah Itu Pak Sakitnya Sama Kesini Alhamdulillah Kalau gak ingat Ini episode Diatur Allah Kan Pilihannya Dua Dibina Dibina Sakan Gak Boleh Pasti Tidak Tiap Hari Ada Yang Nanya Kayak Gini Ke Saya Alhamdulillah Kalau gak Ingat Ini Takdir Allah Pertanyaan Ini Sakit Hati Tapi Ini Ujian Kesabaran Bikin Ciptaan Allah Tidak Ada Yang Bagus Kecuali Ciptaan Allah Dan Tidak Ada Yang Gagal Tidak Ada Yang Cacat Apakah Mungkin Allah Menciptakan Sesuatu Yang Jelek Jelek Versi Kitab Adakah Ciptaan Allah Yang Cacat Jawab Itu Yang Gak Ada Kaki Gimana Itu Kesempurnaan Rencana Allah Makanya Lihat Apa Apa Mata Keciptaan Hati Kepencipta Berjalan Ada Pereman Badannya Ditato Ini Ciptaan Allah Dia itu Ingin Bahagia Makanya Ditato Juga Tapi Belum Tahu Jalan Kebahagiaan Misalkannya Ditato Itulah Yang Membuat Dia Dihormat Ya Lihat Ini Ciptaan Allah Gak Ibu Bapaknya Gak Merencanakan Anaknya Kayak Ada Kakek Kakek Itu Yang Ditanya Oleh Cucunya Kakek Kenapa Kakek Tatonya Tato Cacing Diam Kamu Ini Dulu Naga Nah Tapi Waktu Tatonya Bodanya Lagi Gede Tapi Kan Tua Kurus Jangan Ngetawa Yang Cacing Sama Tua Muda Ompong Untuk Ciptaan Allah Semuanya Ciptaan Allah Kuda Cacing Nyamuk Semuanya Tadi Sebelum Kesini Berkuda Dulu Aduh Saya Lihat Rambut Kuda Bagus Bersih Bula Gini Bulu Bulunya Halus Matanya Bening Kita Pegang Dia Juga Nyender Ya Allah Ya Allah Rugi Berkuda Nggak Nambah Ingat Ke Allah Bener Rugi Berkuda Nggak Jadi Amal Soleh Ini Amal Sunnah Sambil Ngebelay Kan Kuda Niru Kita Kalau Kita Tasbih Dia Tasbih Kita Takbir Dia Takbir Salah Satu Hadis Yang Saya Baca Begitu Masya Allah Jadi Kalau Nanti Lihat Suami Lihat Istri Lihat Anak Lihat Kakek Itu Ciptaan Allah Tiba-tiba Jalan Sepul Di depan Kita Udah Sepul Gitu Ya Pongkok Pegang Tongkat Ya Allah Ini Ciptaan Kalau Saya Ada Umur Nanti Mungkin Begini Masya Allah Dua Eh Kira-kira Bekal Lupa Kalau Kalau Kita Tahu Semua Ciptaan Allah Nggak Bisa Coba Coba Aja Ingin Ingat Buatan Jepang Pasti Jepang Terus Buka Jamnya Seiko Tadi Kesini Naik Motor Apa Honda Oh Yang Kerempet Kawasaki Enggak Seperti Yamaha Jepang Semua Cik Setel AC Apa AC Impondenso Setel TV Sarap Ya Enggak Sanya Jepang 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 Tidak Tidak Semuanya Milik Allah Jadi Jikir Yang Kedua Semua Milik Allah Milik Allah Mahluk Tidak Punya Apa Apa Hanya Dititipi Semua Milik Allah Milik Allah Lihat Mobil Bagus Itu Milik Allah Dititipkan Kecil Bapak Ini Lihat Rumah Besar Ini Milik Allah Sedang Dititipkan Keluarga Ini Semuanya Termasuk Bubu Ini Milik Allah Ini Bukan Milik Kita Nih Gak Bisa Kita Mau Nahan Saya Emang Gak Mau Tua Gak Bisa Tua Tua Kita Harus Nikmati Jadi Tua Ya Hei Ibu Jangan Takut Jadi Tua Kan Udah Ya Gak Apa Keribut Ayo Keribut Beruban Ayo Beruban Walaupun Makan Sari Arang Tiap Hari Tetap Keluar Uban Kepa Apa Jangan Dicabutin Kenapa Jadi Gundul Ya Karena Tiap Uban Dicabut Habis Hadirin Gundul Tenang Aja Gak Apa Jadi Tua Sesuka Yang Punya Diri Kita Benar Nikmati Sehat Boleh Minum Ramuan Jamu Sari Petir Boleh Tapi Gak Usah Takut Masih ingat Yang Ceritakan Yang anak Kelindes Tangannya Itu Kan Tangannya Kelindes Segini Jatuh Dari Motor Ke Teruntun Pas Kesekolah Udah Sembuh Wah Kamu Kasian Tangan Kanannya Gak Ada Eh Lihat Apa Yang Disisain Oleh Allah Ini Tinggi Hadirin Jadi Kayaknya Kurang Begitu Dipahami Ya Ngerti Enggak Hadirin Orang Lebih Sibuk Dengan Yang Gak Ada Tapi Dia Sibuk Dengan Yang Alosis Sakat Kan Yang Gawat Itu Semuanya Diambil Kecuali Tangan Gimana Mau Ke Sekolah Kamu Tangannya Buntung Ya Suka-suka Yang Netipin Semuanya Ada Wakunya Kalau Udah Wakunya Pisah Dari Tubuh Ini Pasti Dipisahin Anak Titipan Allah Suami Titipan Allah Istri Titipan Allah Milik Allah Makanya Makin Kuat Merasa Memiliki Makin Gampang Luka Di Hati Keuang Ke tas Semua Biasa Jangan Jangan Ya Karena Ada Waktunya Diambil Ini Kacamata Kalau Udah Waktunya Ada Rezeki Tukang Kacamata Di Saya Gitu Tinggalan Kedudukin Apa Aja Ya Udah Gak apa-apa Waktunya Bayar Bayar Jangan Suka Berat Ya Bu Ya Kalau Waktunya Bayar Ya Halo Misalkan Ini Baso Udah Dimakan Giliran Bayar Aduh Berat Nggak Boleh Listrik Berat Beli Bensin Berat Kalau Beli Bensin Mahal Ya Nggak Usah Pakai Bensin Pake Air Kelapa Aja Kan Masih Ingat Masih Ingat Enggak Sekarang Kan Mahal Bensin Kata Ini Guru Kalau Mau Kirit Bensin Pake Air Kelapa Mudah Pak Masukin Ke Botol Simpen Di Tas Nah Giliran Sampai Dipum Bensin Bensin Abis Ya Buka Tuh Bo Tuh Minum Terus Dorong Ya Ada yang Dibacakan Lagi Tiga Satu Semua Ciptaan Allah Yang kedua Semua Milik Allah Yang ketiga Segalanya Ada dalam Kekuasaan Allah Gak Ada Satupun Yang keluar Dari Genggaman Allah Ini Kita Saya Sepenuhnya Dikuasai Allah Semua Semua Musuh Dikuasai Allah Orang-orang Yahudi Itu Ciptaan Allah Orang-orang Yahudi Itu Milik Allah Orang-orang Yahudi Itu Dalam Kekuasaan Allah Siapa yang Ngedupin Mereka Selain Allah Benar Benar Makanya Kita Enggak Boleh Merasa Kekuasa Selain Allah Yang Menguasai Orang Naik Pangkat Itu Kan Dengan Izin Allah Enggak Ada Yang Naik Tanpa Izin Allah Orang Mau Berbuat Jahat Ke kita Allah Enggak Ijinin Kejadian Enggak 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 Semuanya Dalam Kekuasaan Allah Sepenuhnya Enggak Bisa Lari Mau Lari Kemana Kalau Allah Mau Bikin Kita Sakit Sakit Kalau Allah Mau Bikin Kita Sedih Sedih Ada Jalan Yang Buat Sedih Kalau Mau Dibikin Gemira Bikin Tenang Ada Gimana Allah Bikin Tenang Eh Bu Kita Pengajian Kealatip Yuk Lumayan Sudah Saya Kesana Asalnya Saya Kan Buat Tenang Minum Obat Penenang Sekarang Saya Sepengan Jadi Lumayan Aghim Itu Sejenis Obat Penang Benar Gitu Begitu Ya Alhamdulillah Saudakoh Sebetulnya Bukan Saya Yang Bikin Tenang Bu Karena Kita Membahas Ilmu Tentang Allah Itu Yang Bikin Tenang Karena Tenang Itu Hanya Kalau Kita Ingat Allah Nah Cerama Ini Mengingatkan Kepada Allah Sudah Pasti Bikin Kalau Benar Jadi Tenang Ya Terus Jadi Suami Ibu Bisa Lepas Gak Ada Degenggaman Allah Kalau Boleh Dicerna Dulu Ya Gak Boleh Saya Ngomong Maaf Ya Sesuka Ibu Aja Ya Suami Bisa Lepas Dari Kekuasaan Allah Tidak Bisa Lari Enggak Suami Ngebohong Ke Istri Allah Bisa Dibohongi Enggak Suami Ngomong Lagi Rapat Allah Tahu Enggak Sebetulnya Dia Lagi Apa Lagi Apa Coba Lagi Rapat Mau Pergi Kemana Aja Enggak Ada Tempat Tersembunyi Bagi Allah Makanya Orang Orang Yang Cemburu Pasti Kebanyakan Mikir Daripada Zikir Ya Kan Harusnya Pas Mikir Jadi Zikir Ya Allah Saya Tidak Tahu Suami Lagi Dimana Ngomong Begini Udah Ambil Wudu Baik Sangka Aja Saya Percaya Ya Allah Kepada Omongan Suami Engkau Yang Maha Tahu Kalau Memang Dia Ngomong Kayak Gitu Itu Aja Oh Gak Usah Kayak Gitu Kalau Mau Baik Baik Wey Jangan Pakai Hame Ya Rauh Tapi Ganti Aja Akhlak Gitu Jangan Ganti Orang Empat Yang Keempat Eh Mudah Enggak Lo Ngebulak Balik Hati Gini Ibu Sudah Ngomong Baik Baik Suami Enggak Atau Enggak Percaya Enggak Percaya Enggak Usah Marah Enggak Percaya Sekarang Belum Tentu Nanti Malah Masih Enggak Percaya Karena Awal Gampang Ngebulak Balik Hati Bapak Udah Jujur Istri Enggak Percaya Enggak Percaya Saya Enggak Percaya Lagi Seumur Hidup Saya Tenang Karena Karena Bapak Belum Terkepanjang Umur Saya Enggak Percaya Lagi Sama Kamu Pak Terlalu Banyak Hati Ini Tercabik Ya Tenang Sekarang Ngomong Gini Besok Belum Tentu Ngomongannya Sama Kalau Allah Balikin Hatinya Bisa Robah Makanya Jangan Suka Kekunci Ya Oleh Omongan Seakan Akan Kalau Semut Belum Tentu Kalau Allah Robah Sebel Jadi Seneng Gimana Coba Pernah Ada Kejadian Santri Kamu Mau Nggak Nikah Sekarang Tiga Anaknya Dari Dia Asli Ini Pak Amit Punya Suami Gitu Pak Karena Peh-pehnya Tiga Kali Tiga Anak Allah Yang Menggegam Segalanya Benar Allah Yang Menggegam Segalanya Atasan Termasuk Penjahat Juga Allah Yang Menggegam Kalau Kita Takut Seseorang Menjolim Ke Kita Berlindung Ke Allah Termasuk Setan Itu Dalam Genggaman Allah Kita Enggak Terlalu Sibuk Sama Setan Pertama Kita Enggak Lihat Yang kedua Emang Itu Kerjaan Dia Bagian Nipu Perusahaan Kita Berlindung Ke Allah Kalau Ngelindung Kita Sudah Beres Tinggal Kita Berberi Laku Supaya Kita Lihat Dilindungi Gitu Yang keempat Segala Terjadi Biiznillah Enggak ada Satupun Kejadian Yang bisa Terjadi Tanpa Izin Allah Enggak ada Termasuk Pertemuan Ini Ini Biiznillah Sendal Ilang Izin Allah Bukan Juga Dijelasin Semua Kejadian Izin Allah Sendal Ilang Izin Allah Bukan Rasanya Gembira Saya Kalau Pada Jawab Cuma Saya Kan Enggak Boleh Berharap Dijawab Tapi Atau Gimana Tau Dirilah Hadirin Mumpung Pertanyaannya Gampang Hadirin Pertemuan Ini Izin Allah Bukan Ibu Ngambil Sendal Orang Izin Allah Bukan Pencurian Izin Allah Bukan Ada Izin Allah Ada Ridho Allah Setiap Yang Terjadi Izin Allah Tapi Belum Tentu Allah Ridho Setiap Allah Ridho Pasti Izin Allah Yang Terbaik Pencurian Pencurian Kalau terjadi Pasti Biiznillah Yang mencuri Dengan yang mau dicuri Itu bukan kebetulan Pasti diatur oleh Allah Enggak ada yang kebetulan Aduh kebetulan Saya kehilangan Enggak Nanti diatur Yang niat mencuri Allah udah tau Maling dimana Gitu ya Dari daerah mana Udah tau Yang bekal Hilang Allah juga Ngatur Nanti Bekal ketemu Naik Bisnya Diatur oleh Allah Jadi sama Udah naik Bis sama Di segitu Ramainya Pasti deketan Dia Karena harus Kejadian Dan posisi Enggak akan terbalik Enggak Jadi Kenapa Jadi saya Nyopet Enggak Dia yang bagian Nyopet Kita bagian Kecopetan Berada kehilangan Yang pencuri Dia dapat Dosa Dari mencurinya Yang dicuri Dia ujian Mungkin Ditakdirkan Hilang dompet Karena dia jarang sedekah Atau mungkin Ditakdirkan Dompet Hilang Karena akan Punya dompet Baru Kan banyak Yang mau dikasih Sepatu baru Dihilangin dulu Baru dapat Sepatu baru Ada juga Yang sepatunya Lebih jelek Ada Ada juga Yang Dengan Kepahitan itu Dia malah Ketemu sesuatu Yang lebih Bernilai Tergantung Bagaimana Dia menyikapinya Nah ketika Aduh Dompet Hilang Maling Maling Itu Semua yang Ada di bis itu Di uji oleh Allah Ada yang Mana maling Wah Dia kejar Tanpa pamrih Tangkep Ada yang Diam Diam Pake krokok Cos Hilang Enggak Apangat Cos Pergi aja Emang Gak ada yang Lihat Tapi Allah Lihat Zolim Dia Dan salah Lagi yang Kecosnya Itu Ada Allah Tahu Nggak Jawab Lupa Nggak Tuh Allah Terhadap Kejadian Ada Ada Tunggu Ada Balasan Ada 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 kehilangan Wahai Calon Istriku Belah terjadi Pencurian Kau Aku akan Saksikan Calon Suamimu Sebagai Pemberani Kan Saya Kejar Walaupun Ke ujung Bumah Itu Fodol Lari Kemana Tenang Aku Akan Menjaga Atas Calon Istri Baru Semalam Saya Istri Koroh Mas Ya Allah Perlihatkan Calon Suami Seperti Apa Yang Sebenarnya Sekarang Saya Sudah Lihat Mas Mas Kebanyakan Ngomong Di sini Semua Ada sepi Ngejar Dia Selain Mas Sendiri Maka Hari Putus Mas Putus Bisa Jadi Pencurian Itu Jadi Jalan Pertolongan Allah Bagi Keputusan Jadi Mau Kesisi Manapun Sempurna Hikmah Enggak Ada Kejadian Yang Dirancang Allah Jangka Pendek Enggak All the Efek Kesisi Manapun Sempurna Berlapis Lapis Hikmah Nah Para Kekasih Allah Bisa Melihat Hikmah Yang Berlapis Kalau Kita Penek Kadang Kadang Sudah Kejadian Sebulan Baru Kebaca Hikmah Ada Yang Sesudah Sekian Tahun Aduh Untung Saya Tidak Jadi Tentara Baru Jadi Kiai 20 Tahun Kebacanya Tapi Makin Tinggi Derajat Di Sisi Allah Mulai Nampak Kalau Orang Udah Bisa Nelihat Hikmah Udah Pasti Beda Menyikapi Nah Itu Kalau Sudah Kenal Semuanya Bi Isnil Semua Yang Ada Mau Ngasih Ke Saya Sebutir Kurma Allah Tidak Ijinkan Sampai Tidak Semua Yang Hadir Mau Mencelakakan Allah Tidak Menghendaki Saya Celaka Celaka Apakah Terjun Payung Bisa Mengakibatkan Kematian Tidak Kematian Itu Cuma Satu Sebabnya Waktunya Habis Kalau Dia Harus Sudah Waktunya Habis Lewat Terjun Nanti Dia Akan Daftar Ikut Terjun Payung Ketuker Harusnya Bawa payung Baru Dia Bawa payung Kecil Yang Keberapa Allah Maha Adil Jadi Urutan Ini Sangat Membantu Kalau Ada Masalah Ini Ciptaan Allah Milik Allah Dalam Kekuasaan Allah Terjadi Dengan Izin Allah Dan Allah Maha Adil Apa Artinya Allah Maha Adil Segala Sesuatu Pada Tempatnya Mungkinkah Overdosis Ujiannya Melampaui Kemampuan Kita Kalau Tidak Tidak Pada Tempatnya Kan Jadi Jolim Benar Kalau Tau Kita Lebih Tau Dari Kita Sendiri Apakah Allah Tau Intelektual Kita Ya Waw Kadar Keimanan Kita Wawasan Allah Tau Ilmu Kita Allah Tau Kondisi Finansial Kita Allah Tau Daya Tahan Tubuh Kita Ambang Rasa Sakit Ini Allah Tau Tau Allah Tau Tau Pasti Dan Allah Maha Adil Artinya Tidak Ada Yang Meleset Ya Ujian SD Pasti Pelajaran SD Adalah Guru Zolim SD Kelas Satu Dikasih Ujian Fakultas Kedokteran Kata Muda Tenang Ini bukan Saya yang tidak Bisa Ini yang bikin Soalnya Erot Maha Suci Allah Semua Sudah Diukur Sudah Cerita Sakit Gigi Itu Sudah Ya Bu Ya Ibu Sudah Dengarkan Ibu Yang Cerita Sambil Saya Istirahat Ayo Bu Ibu Ikut Terus Ceramah Harusnya Ibu Sembunyi Ya Boleh Saya Ceritakan Jadi Suatu Saat Ini Lagi Itu Dalam Satu Pan Pokoknya Lewat Tengah Malam Sakit Kiki Aduh Sakit Sakitnya Itu Yang Yang Saya Juga Tahu Harus Jikir Ya Kan Itu Yang Ceramahkan Tetapi Sakit Aduh Ya Allah Astagfirullah Ini Banyak Dosa Tapi Sakitnya Betul Santri Cari Obat Gak Ada Apotek Tutup Setengah Dua Sakit Yang Udah Sampai Keluar Air Mata Ini Udah Zikir Tapi Sakitnya Sakit Beneran Saya Tahu Ini Sakit Izin Allah Tapi Bener Sakit Hadirin Kan Sakit Gigi Itu Dramatis Udah Sakitnya Luar Biasa Jarang Ada Yang Empati Kan Gak Kelihatan Oleh Dia Beda Dengan Yang Robek Aduh Sampai Keluar Air Mata Ya Allah Cari Obat Udah Dibalur Ini Di Angetin Sakit Sekali Eh Ingat Waktu Tugas Dakwah Di Jerman Pernah Kayak Gini Sakitnya Itu Jadi Makan Yang Keras Keras Jadi Apalah Sampai Memar Itu Di Musim Salju Sakit Gigi Oh Itu Nggak Saya Ceritakan Musim Dingin Sakit Gigi Itu Kan Mata Cekot Ada Dokter Yang Ngasih Obat Waktu Itu Nah Dibikir Bikir Ingat Obat Misa Satu Buka Alhamdulillah Ada Satu Itu Obat Ya Allah Coba Kalau Waktu Itu Habis Sampai Pagi Tapi Allah Tahu Udah Sakit Sekali Karena Dia Tahu Udah Ampun Ampun Hanya Ampun Ya Allah Ampun Betul Gara Banyak Ceramah Semua Ilmu Ceramah Dikeluarin Tapi Tetap Sakit Makan Itu Reda 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 Jam Dua Bisa Tidur Gimana Allah Nyiapin Satu Ada Disana Ya Nggak Kala Semua Nggak Ada Dan Ingat Sesudah Telur Di ujung Tanduk Tidur Lalu Yang Terkuat Ya Allah Puri Ingat Sobat Oleh Allah Tadi Ingat Jam Sebelas Gitu Nggak Usah Nunggu Jam Setengah Dua Allah Ngatur Semuanya Sempur Enggak Ada Satupun Yang Oleh Allah Dibiarkan Ada Dalam Ketidakadilan Allah Allah Maha Adil Empat Eh Lima Enam Albar Atau Al-Muhsin Allah Yang Maha Baik Mudah Diukur Itu pun Semuanya Untuk Kebaikan Kita Tidak Ada Yang Paling Menginginkan Kita Bahagia Mulia Selamat Balik ke Surga Selain Allah Jadi Kalau Allah Ciptakan Sesuatu Yang Nggak Enak Menurut Kita Itu Pasti Baik Pernah Allah Berbuat Buruk Kepada Kita Mohon Perhatian Apakah Allah Pernah Berbuat Buruk Kepada Kita Sehari Saja Dari Seumur Hidup Ini Jawab Bikin Dulu Ibu Minggit Dulu Apakah Allah Pernah Berbuat Jelek Kepada Kita Sehari Saja Dari Puluhan Tahun Hidup Ini Yakin Sejam Pernah Allah Berbuat Buruk Kepada Kita Sejam Saja Jawab Semenit Sedetik Sekejap Tidak 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 Menderita Pasti Karena Kita Menjolimi Diri Kita Sebenarnya Suudan Ke Allah Ya kan Tau Seakan Allah Itu Salah Perhitungan Salah Penilaian Salah Ngatur Itu Yang Bikin Kita Menderita Baik Apa Apa Baik Halo Ketipu Baik Buruk Tunggu Dulu Saya Baru Dua Hari Kemarin Ketipu Saya Juga Sering Ketipu Tapi Masih Banyak Karunia Lain Ketipu Boleh Jadi Karena Saya Terlalu Semangat Untuk Bagi Hasil Yang Tidak Proporsional Ya Enggak Apa Pasti Baik Kalau Kita Berbaik Sangka Ke Allah Terakhir Allah Satu-satunya Penolong Kita Ni'mal Maula Bani'mal Nasir Al-Wakil Pokoknya Enggak usah Nyari Siapa-siapa Karena Yang Maha Dekat Siapa Yang Maha Menolong Siapa Yang Maha Kuasa Menolong Kita Allah Atau Hanya Allah 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 Atau Hanya Allah The Only One Ya Selain Allah Itu Adalah Keran Pipa Kayak Keran Gini Yang Penting Kan Yang Muter Ininya Ini Apa Namanya Keran Ini Kan Ini Maksud Saya Kita Jangan Minta Kepada Kerannya Minta Kepada Yang Muterin Nya Ngapain Kita Menghibah Kepada Keran 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 Keluarkan Air Keteng Megang Pipa Saya Yang Muter Muter Selama Ini Kita Mintanya Sama Keran Padahal Yang Menentukan Yang Membuka Menutup Keran Itu Analoginya Allah Mahadekat Baidah Sa'alaka Ibadih Anni Fa'inni Korib Ketika Jika Habak Bertanya Kepadamu Wahai Muhammad Tentang Aku Katakan Aku Adalah Dekat Dalam Surat Al-Hadid Wahuwa Ma'akum A'inama Kuntum Dan Dia Bersamamu Dimanapun Kau Berada Wahu Ma'akum A'inama Kuntum Wallahu Bima Sa'amaluna Basir Dan Allah Maha Melihat Apapun Yang Kau Kerjakan Dalam Surat Kof Wala Kudkholak Man Insan Wa'na'lamu Wa'na'lamu Ma'tu Wasfisubihi Nafsuh Wa'na'nu Akrabu Ilaihi Min Hablil Warid Dan kami Kami Menciptakan Insan Dan kami Wa'na'lamu Ma'tu Wasfisubihi Nafsuh Dan kami Mengetahui Apa yang Dibisikati Dalam Hati Wa'na'nu Dan kami Akrabu Lebih dekat Kepadanya Min Hablil Warid Wa'na'nu Krabu Min A' Gimana Min Hablil Warid Lebih dekat Daripada Urat Wahir Bukan Berarti Allah Ada Di Dalam Ya Tapi kan Semuanya Ciptaan Allah Jadi Minta Kepada Siapapun Menjerit Sekeras Apapun Lari Kemana'pun Bersimpu Kepada Siapapun Gak Ada Yang Bisa Nolong Selain Hanya Kalau Enggak Gerakin Enggak Ada Yang Bergerak Harus Kita Begini Semua Makhluk La' Wa'la Kuwata Illah Terima Kasih Hukum Ada Pengumuman Lain Oh Ya Yang Berapa Duhur Bagaimana Saya Tahu Alhamdulillah Alhamdulillah Lewat 1 Alhamdulillah Bapak Ibu Kajian ini Direkam oleh SalingSapa Dotcom SalingSapa Mana Life Ini bisa Disimak Di seluruh Dunia Real Time Sekarang Tanpa Iklan Dan Ini ada Rekamannya Kalau Bapak Ibu Yang Baik Rekan Rekan Ingin Melihat Rangkaian Kajian Alhamdulillah Silahkan Buka SalingSapa Dotcom Cari Yang Ada Aagim Di sana Ada Rekaman Suara Rekaman Video Asal Kuat Bayar Kuotanya Free Ini Sahabat Saya Yang Membuat Dan Benar Benar Berkorban Banyak Hal Untuk Ini Dari Dana Pribadi Masya Allah Ada Juga Ustadz Yang Lengkap Banyak Itu Pengumuman Yang Pertama Kalau Mau Menyimak Lewat Radio Namanya MQ FM Kalau Di Jakarta Acara Pagi saya Di Relay Nggak Jakarta Ada radio Apa Bandung MQ FM Cari Di Internet Streaming MQ FM Setiap Jam 5 Pagi Sampai Setengah 6 Ilmu Tauhid Pengumuman Selanjutnya Bagi Yang Yang Ikut Umroh Ikut Aja Bisa Kalau Hanya Ikut Niat Itu Nggak Usah Bayar Sama Sekali Tapi Kalau Mau Ikut Kesana Daftar Nanti Bulan Desember Berangkat Bersama 15 Bus Katanya Kurang Lebih Satu Dua Pesawat Apa Bu Apa Bu Berapa Saya Emang Ikut Campur Masalah Uang Bu Ya Saya Ikut Bagian Pengumuman Silahkan Saja Dihitung Saran Saya Kalau Mau Umroh Jangan Tergiur Kepada Sangat Murah Ya Karena Murah Ada Tapi Kalau Pesawatnya Cuman Sejalan Pulangnya Mau Naik Apa Buntan Saya Bukan Bermaksud Bukan Bermaksud Apa Apa Ya Tapi Kalau Ada Umroh Sangat Murah Gitu Itu Kesan Tep Pasti Ada Ongkot Ya Ada Pesawat Pesawat Harganya Sudah Gampang Diketahui Ada Yang Langsung Ada Yang Muter Dulu Ke Beberapa Negara Itu Beda Harga Karena Memang Sudah Makan Waktu Tidak Gak Tidak Salah Muter ke negara Lain Silahkan Nambah Pengalaman Cuma Memang Waktunya Lebih Lama Lalu Yang Pasti Kos Itu Adalah Penginapannya Kalau Yang Dekat Ada Yang Sedeng Ada Yang Jauh Ada Yang Sekamar Bedua Bertiga Berempat Atau Bergu Lalu Makan Itu Makan Juga Ada Yang Full Boat Ada Yang Makannya Di Hotel Ada Yang tinggalnya di hotel tapi makannya pakai kardus hotelnya bagus, makan di luar itu berpengaruh ke harga juga bis bisnya ada yang bis bagus, bis sedang ada yang bis rendah hati juga apakah ada pendamping atau tidak, karena kalau ingin murah biasanya dikirim tanpa pendamping, disana ada motowif jadi untuk murah itu selalu ada yang dipangkas kalau terlalu murah sampai tidak memungkinkan ini berbahaya banyak kejadian, sampai di Singapura terbang kesana ada yang sudah sampai disana, tidak ada tiket pulang kesini ada yang sampai disana, banyaklah saya tidak tidak ingin orang yang niat baik, karena tidak hati-hati menjadi rugi pengumuman ada yang suka berkuda, tidak sekarang ada peluang ini terutama di Bandung, kuda sudah ada jalan stabilnya, namanya Darusun disana kuda sekarang sudah 31, dulu masih berapa kudanya? 12 oh sekarang seperti cendol disana banyak-banyak kuda dari yang kecil sedang sampai besar kenapa sih? senang, karena banyak orang yang belajar free tidak dipungut biaya tapi dianjurkan sedekah serelaknya dan kuda tahu siapa yang sedekahnya sedikit kemarin ada rombongan 100 orang lebih pas dilihat kencereng nah kosong hadirin kuda emosi saya mewakili kuda gak apa-apa kalau ada penerbangan everyone can fly ini everyone can berkuda ya sunnah oh baik ada yang nanya apa sih oh sunnah bedanya naik kuda dengan naik motor ya ya tadi abis berkuda kesini naik motor jauh beda dengan kuda kuda mau diusap tengah land load ini mesin motor diusap sampai panas kuda itu latihan kasih sayang karena kalau mau naik kuda itu gak langsung gowak naik enggak kuda emosi belahi dulu kalau Rasulullah mendekati kuda sorbannya disentuhkan dulu karena kuda harus mengenal keringat cium keringat yang mau nunggangnya usap kalau di pesantren suruh ngarit dulu yang mau naik kuda kasih maka nanti dia mencium tangannya usap kalau matanya lihat kita seneng kirinya telinganya gak ke belakang kalau udah ke belakang iya toga duit ya pasti sudah kasutin naiknya pakai etika karena dia punya perasaan ya bantu latihan keberanian tidak semua orang berani berkuda oh berani memimpin ini betul lah pak memimpin kalau kuda itu suka kepada yang nunggangnya ini orang yang bisa memimpin dia dengan baik tapi kuda itu sama penunggang yang udah pelohon dan kuda itu senjatanya tiga satu gigit dua nyepak yang ketiga lempar kalau penunggangnya ini sombong gak pakai perasaan ngezolimin naiknya udah sama sederhana tinggal kakinya dilebarin yang depannya kepalanya ditekuk kaki belakang angkat pasti keselokan kuda-kuda kami baik sebagian ya alhamdulillah kuda sama ada masuk angin ada harus dikerok ada dipijen sama pak kuda itu masya Allah harus kadang-kadang dia gak enak badan padanya ngurus kuda seperti ngurus anak rata-rata orang yang berkuda itu berubah perangengnya maaf ya bu anak-anak saya harus punya kuda gak mahal kuda tuh ya yang murah yang mahal-mahal yang murah-murah ada kuda-kuda murah beli dari Sumbawa dicicil jadi tiap pagi kurangkos ngebersihin kuda ngasih makan itu membuat hati itu jadi lebih lembut memimpin tanpa emosional gak ada jijik gak ada bersihin kotorannya dibersihkan saya senang melihat perubahan anak-anak dengan menyayangi kuda ini keberaniannya meningka tanggung jawab mau nyoba nanti kita punya di Jakarta kerjasama dengan Pamulang Pamulang Equestrian nah rencananya kalau mau dengerin ya sekitar 17 Agustusan kita akan ada tablik akpor sana kan besar 8,5 hektare ada domnya bagaimana saya sudah tua ibu ada kuda yang aman buat ibu namanya kuda lumping maaf ibu mau gak usah naik kuda ya kesana kita buka timbal setuju disana makan mau gak ada acara gitu kita lihat stable diperkenalkan kuda bagaimana Allah menciptakan kuda ya bagaimana mengurusnya kenapa Rasulullah sangat mencintai kuda kenapa dianjurkan tiap mu'min berkuda kenapa kuda itu diubun-ubunnya ada kebaikan sampai kiamat ngasih makan kuda itu seperti membentangkan tangan untuk sedekah bahwa kuda itu setiap habis sahur waktu sahur itu berdoa untuk pemiliknya kenapa orang kalau udah sayang kekuda itu bisa sayang gitu nanti ada 125 hadis tentang hal ini mudah-mudahan nanti dikasih selebarannya kita ngumpul disana ada tablik ada rujak party ya ada makan kemudian ada juga yang mau berkuda kalau ibu-ibu delman saya siapkan ya mau itu juga kuda di depannya terima kasih hadirin baik sambil berhenti pertanyaan bismillah bagi yang akan berwakaf untuk masjid darutahid dipersilahkan silahkan petugas wakaf penanya silahkan silahkan kepada jamaah baik bapak ibu untuk menyampaikan pertanyaannya untuk ibu-ibu ada baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau tanya ke Agim saya lihat di twitternya AA AA tulis itu setiap kali kita melakukan dosa itu berarti kita sedang mengundang itu berarti kita sedang menzolimi diri kita sendiri artinya kita sedang mengundang resah dan musibah untuk diri kita itu maksudnya apa ya soalnya kan kadang kan banyak juga ya orang-orang jaring gitu tapi dia itu gak ada hubungan yang gak dapat musibah atau datang keresahan mungkin itu gak ada hubungannya sama kejaringan dia juga terus sama ini satu lagi kalau hadis yang tentang sabar adalah cahaya itu maksudnya gimana minta dijelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mana ibunya yang mana yang nanya oh itu makasih ibu jadi dalilnya fama iya'mal mitkola daratin khaira yara wama iya'mal mitkola daratin syarra yara jadi sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya kita berbuat baik kembali ke kita gak akan kemana-mana makin ikhlas balik jadi sebetulnya kalau kita berbuat baik itu kita sebetulnya gak berbuat baik ke orang berbuat baik ke kita sendiri eh kita sedekah ini ibu sedekah ya yang dapat pahala siapa sendiri yang digugurkan dosa siapa yang dapat pahala mengalir sampai kiamat siapa kita berbuat baik untuk diri sendiri itu kita berbuat kebaikan nah kalau kita berbuat jelek itu pun balik ke kita pasti pertama gelisah setiap kali kita melakukan keburukan hadiah awalnya gelisah ya kalau gak tobat kita nyakit ngebuka aib orang besok lusa aib kita yang kebuka gitu gak ada meleset gak meleset kita ngomongin orang pahala kita dikasihin ke dia semua keburukan yang kita lakukan pasti membuat kita terpuruk teraniaya kenapa dong ada orang itu yang berbuat jelek tapi dia gak kelihatan menderita kata kita ya bagaimana Allah mencabut ketenangan di hatinya bagaimana dia takut sekali mobilnya kegores kata kita dia bahagia punya mobil padahal dia menderita dengan mobil itu ada hukuman disini nih yang paling berat itu gak pernah dapat teman gak usah iri kepada orang yang berbuat jelek gak ada hukuman ya pasti ada gak ada yang ketuker gak ada yang ketuker sekali kita nyakitin orang kita lagi nabung nih pertama pasti hati kita dibuat gelisah gitu makanya yang paling enak mah udah mikir baik ngomong baik berbuat baik walaupun orang itu berbuat jelek ke kita ya gak apa-apa itu kan pilihan dia pilihan kita oleh-olehin ya apa-apa baik aja tapi dia suka ngejelek-jelekin saya ya gak apa-apa itu pilihan dia kita gak bahaya kok dijelekin dia kita bahaya buat kita kalau kita ngejelekin orang baik gue terus ya halo enak gak sih enak hadirin enak kebaikan yang ikhlas tuh enak dengernya enak orang kita lihat orang berbuat baik enak kalau kita berbuat baik paling enak nah ya terakhir kapan kita ketemu lagi mana ini pak 18 18 Agustus disini lagi oh sekarang dua minggu sekali lagi ini saya tuh kangen nih ke majelis ini kenapa ya seakan keluarga besar gitu enggak bener adirin saya mesantren dulu tahun 1980an ngajinya kitab al-hikam pak saya belajar kitab al-hikam ini di Miftahul Huda Wakwer Afandi Manonjaya sesudah itu di pesantren mengkaji kitab al-hikam dari tahun 90 sampai 25 tahun udah kebalik terus ini gak tamat-tamat kitab ini tapi udah seneng banyak-banyak ya kan pertanyaan terakhir tidak ada ibu tuh dari mana aja coba saya belum pernah kenalan usah kenalan sebanyak ini Cung yang dari Depok terima kasih Tangerang tenang bu tenang bu tenang Bekasi Bogor yang lain dari mana Jakarta Jakarta semua Alhamdulillah apa bu kebayoran ini Jakarta dengan kebayoran apa bedanya Bapak ada di mana ini tengah pada ngantor Bapak-Bapak kalau ibu-ibu bisa dimaklumi ke sini ayo Bapak-Bapak di mana Alhamdulillah kalau ngantor pakai jam kantor nanti tebus jangan pulang jam 5 bayar yang satu jam di sini supaya halal kecuali diizinkan oleh atas baik kita punya 10 menit Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Amin Allah Alhamdulillah 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 Hadirin Allah Maha Mendengar Allah Maha Dekat Allah Tahu Kapan Hidup Kita Berakhir Mungkin Mungkin Masih Lama Mungkin Beberapa Tahun Lagi Mungkin Beberapa Bulan Lagi Mungkin Beberapa Minggu Lagi Kita Akan Berpisah Atau Mungkin Ini Pengajian Terakhir Kita Kita Harus Lahu Bahwa Setiap Hari Semakin Dekat Dengan Perpisahan Jikalau Saatnya Tiba Tidak Ada Yang Bisa Menolak Jika Ada Yang Bisa Lari Jikalau Mahekat Maut Sudah Mengampiri Kita Tidak Ada Yang Bisa Menunda Walau Sedetik Mudah Mudahan Kita Benar Siap Menghadapi Ajal Kita Apapun Mudah Mudahan Umur Yang Tersisa Ini Bisa Menggunakan Menebus Semua Dosa Mudah Mudahan Sisa Umur Ini Bisa Membalas Kebaikan Tua Kemuliakannya Dan Mudah Mudahan Sisa Umur Ini Bisa Dijadikan Jalan Agar Keluarga Kita Selamat Di Ayaran Semoga Jika Jika Malaikat Maut Menjemput Kita Tubuh Ini Sudah Bersih Dari Dosa Tidak Ada Hutang Orang Tua Pun Relah Mudah Mudahan Akhir Hayat Kita Husnul Khadim Hadirin Jikalau Tubuh Ini Sudah Berbari Ingin Kita Jarang Membayangkan Tubuh Kita Menjadi Mayan Jikalau Tubuh Ini Sudah Tidak Bergerak Tidak Ada Laki Soal Kening Tidak Laki Bisa Selajud Tidak Ada Lagi Solat Tahajud Nikmat Nama Bersama Allah Isat Tidak Lagi Bisa Berjikir Menjemput Nama Allah Tangan Sudah Kaku Tidak Lagi Memelai Anak Cucu Sedekat Kalau Sudah Jadi Mayan Kita Tidak Lagi Kemajim Starim Seperti Ini Mudah Mudahan Jenazah Kita Diurus Oleh Keluarga Oleh Orang Orang Yang Soleh Mudah Mudah Banyak Yang Mau Menyelat Jenazah Mudah Mudah Kita Bisa Mengimam Melapas Sikit Kenanglah Saat Kita Diusung Keluar Dari Rumah Menuju Kuburan Di Dari Dibawa Sesampainya Di Pekuguran Dimasukkan Keluar Kain Kafan Di Wajah Kita Dibuka Supaya Menyentung Tanah Mirim Ketiba Sendiri Telah Bapan Ditutup Sekitar Tugur Kita Lalu Tanah Pun Mulai Menimbut Sendiri Di Atas Misalnya Dipasang Nisan Atas Nama Kita Satu Persatu Teman Teman Kita Pulang Juga Sahabat Kita Sahabat Keluarga Pun Meninggalkan Kuburan Kita Pulang Ke Rumah Masing Masing Demi Allah Kita Dekan Sendiri Demi Allah Tidak 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 Berbahagialah Yang Hidupnya Sibuk Bekal Pulau Dikubur Banyak Teman Namah Sari Hati Hatilah Anak Burhaka Yang Hidupnya Berbelima Mbak Silah Memangkan Alam Bercinta Hidupnya Tidak Sampai Tertolak Orang Sudah Menganggap Kita Berakhir Padahal Kehidupan Kita Berubah Di Mulai Kehidupan Menuhai Apa Yang Kita Lama Allahumma Sari Alam Muhammad Wa Anah Alihi Wa Ashab Hidupan Allahumma Inna Nasah Zuka Tawbatan Suha Allahumma Tawbatan Qubla Al-Mama Wa Rahmatan Aindan Allahumma Allahumma Hawid Alayna Fii Sakharat Ilma Allahumma Inna Nas'al Qawus Al-Khati Wa Na'udhubi Kamin Su Il-Khati Ya Allahumma Tiap Laka Fiza Umur Kami Agar Kapan Tuh Hidup Berakhir Khusnuh Ya Allah Jadikan Saat Sini Saat Sestajam Di Allahumma Kampurkan Siapapun Yang Mengajar Saat Sini Yang Kau Yang Kuasa Merubah Apapun Ya Rahmat Rahim Al-Kubla Minna Inna Karat Assalamual Al-Ali Amin Ya Rabbal Al-Ali Do'alah Hadirin Masih Fisi Amin Do'alah Adirin Tidak Yang Tidak Didegar Oleh Allahumma Al-Ali 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 Warih 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 Al-Fatihah 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 Ya Allah balas dengan sempurna siapapun yang menjadi cara pertemuan ini Wahai Allah Jadikan seseumur kami selalu bersama Hanya untukmu Hanya karena Hanya di jalan Amin Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah